Arus balik penumpang dan calon pengguna jasa penyeberangan di lintasan Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Kepulauan Selaya, Sulawesi Selatan, memasuki hari kernal. Terhitung pasca hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. General Manager PT ASDP Indonesian Ferry, Persero, Alvius De Bago yang dikonfirmasi wartawan, hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, disela-sela persiapan pemberangkatan trip ketiga, mengutarakan, untuk arus balik, hari ke-6, PT. ASDP Indonesian Ferry, Persero, menyiagakan tiga unit armada kapal feri yang terdiri dari KMP. Bontoharu, KMP, Balibo, dan KMP. Kormomolin untuk mengangkut calon pengguna jasa penyeberangan. Penumpang, sepeda motor dan kendaraan kecil, mobil pribadi, di lintasan Pelabuhan Pamatata Bira. Sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, siang. Pihaknya mengaku telah memerangkatkan kurang lebih 120 unit sepeda motor, dan 60 unit kendaraan kecil, mobil pribadi. Penumpang dan kendaraan dimaksud, telah diseberangkan menuju Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, pada pemberangkatan trip pertama dan kedua. Sementara penumpang dan kendaraan yang masih tersisa di area Pelabuhan Pamatata, akan diberangkatkan pada penyeberangan trip ketiga. Pihaknya menegaskan, PT. ASDP Indonesian Ferry, Persero, akan berupaya maksimal untuk menghabiskan antrian kendaraan yang masih tersisa melalui pemberangkatan trip ketiga. Hal tersebut diutarakannya dengan menyikapi masih terus berdatangannya, kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bira. Dalam kaitan itu, pihaknya meminta calon pengguna jasa penyeberangan dan calon penumpang, untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan serta kapasitas kapal. Calon pengguna jasa penyeberangan diharapkan untuk bisa datang lebih awal agar tidak bertumpu pada satu titik lokasi dan waktu tertentu. Dengan begitu, antrian kendaraan diharapkan akan lebih mudah untuk diurai. Alvius menandaskan, jika kemudian masih ada kendaraan yang tersisa, tidak menutup kemungkinan. Pihaknya akan melakukan penambahan trip sampai dengan trip keempat, senada dengan JM, PT, ASDP Indonesian Ferry, Persero, Kepala UPT, Pelabuhan Pamatata. Syamsul Qodri yang ikut dikonfirmasi wartawan, hari, Jumat, siang, menjelaskan, di hari ke-6, masa arus balik yang jatuh pada hari Jumat, pagi, pihak UPT, Pelabuhan Pamatata. Bekerja sama dengan Dirjen Perhubungan Darat Satpol, Pelabuhan Penyeberangan Pamatata dan PT. ASDP Indonesian Ferry, Persero, telah menyeberangkan 120 unit sepeda motor dan 60 unit mobil pribadi yang diseberangkan pada pemberangkatan trip pertama dan kedua. Pemberangkatan trip ketiga akan dilakukan pada hari Jumat, siang, untuk mengangkut antrian kendaraan yang masih tersisa dan menumpuk di area terminal pelabuhan, kuncinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian laporan Andifat Lidain Gerita, Biro Celebes Magasin Kabupaten Selaya Terima kasih telah menonton! Oke Dadah